Calon penerima manfaat Rutilahu di Desa Sukasari, Kecamatan Gunung Halu, tentunya kini patut bersyukur. Pasalnya rumah layak kuni yang jadi harapnya kini terrealisasi. Seperti di Kampung Cibinar RT01 RW07 Desa Sukasari, Mauna, Nenelansia calon penerima manfaat dengan tangis bahagianya, dia ucapkan terima kasih pada pemerintah. 15 unit Rutilahu tahap 1 yang diluncurkan Pemprov Jabar di Desa Sukasari, Kecamatan Gunung Halu. Meski pengerjaannya berpacu dengan curah hujan yang cukup tinggi, karena masih kentalnya gotong royong di desa tersebut, kini progres pengerjaan sudah mencapai rata-rata 90 persen. Seperti yang dipaparkan Dian Mardiana, pendamping sekaligus konsultan pada Hadas TV. Mungkin untuk periode pertama kendala sedikit bisa diatasi, tapi untuk pencairan atau tahap kedua, 15 unit lagi, mungkin ini kayaknya akan terjadi kendala, karena ini turun pada benar-benar mesin hujan. Sehari bisa hujan dua kali. Nah mungkin untuk strategi pengiriman material mungkin akan terjadi kendala. Lagian lokasi yang akan ditempuh adalah lokasi yang bukit-bukit lah. Tidak seperti halnya di tahap pertama. Mudah-mudahan ada gotong royong lah. Seperti istilahnya tahap pertama barang itu sampai ke lokasi orang-orang saling membantu. Sangat terasa kegotong royongan di Desa Sukasari ini ternyata. Mewakili para CPM Ketua Lembaga Pendamping Masyarakat atau LPM, Ade Purwana, dengan terrealisasinya program Ruti Lahu, dia ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu hingga terrealisasinya program yang menjadi kebutuhan di desanya. Sebagai LPMD di wilayah Desa Sukasari, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang berkaitkan Ruti Lahu ini. Banyak terima kasih kepada yang diajukan yang jombo-jombo lah sekarang kelihatan. Udah bangunan bagus. Banyak terima kasih kepada program-program pemerintah ini turun ke Desa Sukasari. Alhamdulillah mencapai hampir 100 persen ini pembangunan. Alhamdulillah yang PCM yang penerimanya mensyukuri kenikmatan ini yang udah ada, Alhamdulillah berubah. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yusuf Hadas TV mengabarkan.